... Melalui rapat pleno yang dilaksanakan oleh KPUD Tabalong, minggu lalu terdapat sebanyak 166.635 warga Tabalong yang masuk dalam daftar pemilih sementara Pilek 2019. Masing-masing terdiri dari DPT Pilkada tahun 2018, diantaranya laki-laki sebanyak 81.183 dan perempuan sebanyak 81.883 pemilih, selain itu juga ditambah dengan pemilih pemula laki-laki sebanyak 1.883 dan pemilih pemula perempuan sebanyak 1.680 yang tersebar di 131 desa dan kelurahan. Daftar pemilih sementara untuk Pilek tahun 2019 ternyata mengalami peningkatan dibandingkan daftar pemilih tetap pada Pilkada tahun 2018. Hal tersebut dikarenakan terjadi penambahan jumlah pemilih yang berasal dari pemilih pemula yang sudah ditetapkan. Untuk jumlah pemilih sudah diketahui yang jelas, pemilih kita yang kemarin itu ada penambahan jumlah. Penambahan jumlah itu diakibatkan ada pemilih pemula yang sudah disinggungisasi datanya oleh Depdagri dan diserahkan ke KPU melalui KPU RI, melalui sistem yang diberikan mereka kemarin dan sudah kita bagikan dari KPU KW Tentapalong bagikan ke masing-masing kecamatan jumlah pemilih pemula tersebut. Dan itu yang akan kita input ke dalam, menambahkan ke dalam DPT kita yang Pilkada kemarin, yang kita sudah plenokan sebelumnya. Selain itu, jumlah TPS Pilek 2019 juga mengalami penambahan dari TPS Pilkada 2018. Sedangkan jumlah untuk Pilkada 2018 hanya terdata sebanyak 604 TPS. Selanjutnya, setelah ditetapkan jumlah daftar pemilih sementara Pilek 2019 oleh KPU Dentapalong, data tersebut akan disampaikan ke KPU Provinsi Kalsel saat pembahasan rapat pleno. Serlino Parianti, TV Tentapalong melaporkan.